Bismillahirrahmanirrahim Memperjual belikan Menyewakan Masuk Filma bi'i pada suatu barang Qabla qabdihi sebelum dikobok Al-mu'tabari syara'an Pengkobotan itu pun harus Dianggap sesuai dengan syariat Jadi sebelum dikobok Yang pengkobotan itu harus Mu'tabar secara syara'an Berarti kan kenapa itu dilarang Penjelasannya Lima Karena Kenapa itu dilarang Lima karena Fizalika Di dalam Pelarangan itu tadi Terdapat Minal maslahati Terdapat apa Sebuah maslahat Maslahat ini Baik lil mustari Baik itu ditujukan kepada pembeli Walba'i'i Dan ditujukan kepada penjual Maslahat ini Berupa apa Menjelaskan makna Maslahat Yang terkandung Di dalam Larangan Menjual sesuatu Qabla dikobok Itu karena Ada maslahat terkandung di dalamnya Berupa 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 Memutus Perselisian Wasalamati Dan akan selamat Minal khusumati Dari 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 Pertekian Pertekian Dari Perdebatan Dan seterusnya Dan seterusnya Alati Kathiron Yang mana Perdebatan Perselisian Itu Kathiron Seringnya Matang Sibu Seringnya Itu Muncul Bainan Nas Di antara Manusia Bisababi Disebabkan Tasahulihim Karena Mereka Menggampangkan Filqobbi Di dalam Masalah Qobot Berarti kan ya Kuan Karena mereka Ya Tasahaluna Menggampangkan Meremehkan Fi Amril Qobzi Dalam Urusan Qobot Sehingga Dia tidak Perhatian Dengannya Apa yang Terjadi Wuku' Al-Niza'at Wuku' Al-Khusumat Dan Seterusnya Dan Seterusnya Kemudian Itu Terjadi Juga Adanya Niza'at Adanya Khusumat Terjadi Wa'adami Tafakudil Mustari Disebabkan Tidak Adanya Tafakudi Perhatian Al-Mustari Seorang Pembeli Lissil'ati Terhadap Barang Was'tifaiha Bilwafai Wattamami Dan Tidak Adanya Istifa Mengkobetnya Dengan Kobet Yang Sempurna Bilwafai Wattam Sempurna Sama Wangkita'i Uhdatil Ba'i Biha Terjadinya Juga Wa'adami Belum Terputus Masih Belum Terputus Uhdatil Ba'i Tanggung Jawab Al-Ba'i Penjual Biha Terhadap Barang Itu Karena Ini Barang Kalau Belum Dikobot Itu Masih Ada Tanggung Jawab Penjual Nah Ini Belum Terputus Sehingga Ketika Terjadi Barang Itu Apakah Rusah Atau Hilang Maka Permasalahannya Akan Terjadi Khusumat Karena Apa Karena Belum Jelas Ini Siapa Penanggungnya Ini Siapa Penanggungnya Apakah Mingki Balil Ba'i Atau Mingki Balil Mustari Nah Dan Itu Belum Lepas Dari Ba'i Dari Penjual Karena Barang Itu Belum Dikobot Belum Dikobot Begitu Ehwan Wahada Amrun Dan Ini Perkara Yang Bagi Selayaknya Lil Muslimi Bagi Seorang Muslim Selayaknya Atta Qoyyudubih Atta Qoyyud Mengikat Dirinya Mengikat Dirinya Dengan Hal-hal Perintah Atau Anjuran Syariat Watad Bikuhu Dan Mempraktikan Itu Syariat Fi Mu'amalatihi Di Dalam Dia Bermu'amalah Kepada Manusia Kalau Seorang Muslim Tadi Ikatan Mu'amalah Dia Itu Adalah Quran Wasunna Insyaallah Tidak Akan Terjadi Perselisian Tidak Akan Terjadi Nizaat Tidak Akan Terjadi Apa Namanya Khusumat Dan Yang lainnya Dan Kalau Andai Kata Seorang Muslim Tadi Mengikat Dirinya Dengan Syariat Kemudian Mempraktikannya Maka Itu Masyaallah Khairan Kat Irak Dan Dan Perlu Difahami Tidaklah Terjadinya Khusumat Nizaat Atau Akat Yang Kurang Jelas Dari Satu Ke Satu Yang Lainnya Tidaklah Itu Terjadi Kecuali Karena Apa Karena Tidak Perhatiannya Masing-masing Dari Keduanya Terhadap Syariat Lihat Lihat Wa Kathirun Minan Nasi Dan Banyak Sekali Dari Manusia Tidaknya Sedikit Ya Banyak Sekali Apalagi Di Masa Sekarang Ini Al-Yawma Di Masa Sekarang Ini Banyak Sekali Mereka Yata Sahaluna Bermuda Mudahan Fi Qobdis Sila'i Di Dalam Mengkobat Sila'i Barang-barang Yang Dia Beli Dan Mereka Memperjualbelikan Fihak Pada Barang-barang Tadi Sebelum Pengkobatan Secara Syarak Nah Karena Dia Belum Kobat Lalu Dia Sudah Sewakan Dia Sudah Jual Belikan Apa Yang Terjadi Faya Retakibuna Sehingga Mereka Akan Melarang Melakukan Manaha An Apa Yang Dilarang Oleh Rasul Alayhi Salatu Wassalam Karena Dia Melakukan Apa Yang Rasulullah Larang Apa Yang Terjadi Faya Itu Masalah Siapa Menanggu Ini Semuanya Kalau Belum Dikobat Makanya Dikobat Dulu Maka Hak Sudah Terputus Itu Bukan Haknya Pembeli Penjual Lagi Itu Sudah Haknya Penjual Aoyusobuna Lihat Ini Atau Mereka Itu Menimpah Pada Mereka Menimpah Kepada Mereka Bin Nada Mati Dengan Penyesalan Nyesel Kenapa Nyesel Indama Ketika Tan Kasifu Tersingkap Lahum Bagi Mereka Asil Atu Barang Ala Hakikat Sesuai Dengan Hakikatnya Ternyata Ketika Dikobat Ini kan Belum Dikobat Dia sudah Jual Beli Sini Sini Ternyata Setelah Dijual Ke Orang Lain Waduh Ternyata Kok Barangnya Kayak Gini Iya Kan Dia Nyesel Anak Malu Dengan Teman Saya Ternyata Barangnya Jelek Ternyata 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 Nyesel Coba Dilihat Dulu Dikobat Dulu Lihat Barangnya Dulu Layak Nggak Dijual Kan Begitu Harusnya Ternyata Karena Sudah Tersaksi Dengan Yang Lain Nyesel Nah Ternyata Barangnya Nggak Dikasihin Dia malu Posisi dia Dalam posisi Sempit Dan Kesempitan Kesusahan Mau Apa Nyesel Kenapa Aku Terasasi Dengan Orang Lain Lagi Sedangkan Ini Belum Selesai Nah Sehingga Mereka Tidak Mampu Menyelesaikan Permasalahan Tadi Nggak Bisa Menyelesaikan Ila Kecuali Bimurafaatin Harus Diangkat Ke mahkamah Wamudafaatin Harus Terdituntut Di Dimana Dituntut Di mahkamah Nggak Bisa Lagi Dia Mau Langsung Datang Ke Penjual Kenapa Kamu Bohong Kenapa Kenapa Enggak Nggak Ada Masalah Enggak Akan Terjadi Penjual Tadi Akan Berbuat Kial Ini Ini Atau Barang Dikasih Yang Rusak Ini Ini Wapak Coba Nggak Bisa Menyelesaikan Itu Masalah Antara Dia Dengan Penjual Kejuali Harus Murofaat Diangkat Di Meja Per Di Meja Mahkamah Atau Dituntut Di Meja Mahkamah Udah Sampai Segitunya Nanti Makanya Sebelum Terjadi Yang Demikian Itu Aturan Sariah Dipakai Aturan Sariah Dipakai Wahakadah Dan Akan Terjadi Yang Semisal Itu Pula Semua Semua Orang Yang Menyelisihi Perintahnya Rasul Semua Orang Yang Menyelisihi Perintahnya Rasul Pasti Akan Terjadi Apa Khusumat Munazaat Pertengkaran Penyesalan Itu Fala Buddha Semua Orang Menyelisihi Aturan Rasul Fala Buddha Harus Ayyang Dama Menyesel Dan Jatuh Pada Apa Harus Kesusahan Itu Kok Ida Sudah Itu Siapa Yang Menyelisihi Perintahnya Rasul Pasti Nyesel Di Belakang Dan Pasti Terjadi Apa Keberatan Dalam Diri Dirinya Semuanya 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 Tidak Hanya Dalam Menjual Beli Apa 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 Aja Makanya Gimana Caranya Kita Jalankan Sesuai Dengan Perintahnya Rasul Alayhi Salatu Salam Supaya Kita Tenang Nyaman Enak Terusnya Selesai Pembahasan Kita Denang Larangan Naham Tesurruf Barang Qobla Qobzihi Sekarang Pembahasan Kita Hukum Seputar Tentang Ikoh Ikoh Hukum Seputar Tentang Apa Ikoh Ya Apa itu Ikoh Dijelasin Disini Wa Mimma Dan Termasuk Apa Apa Haffa Alayhi Rasul Rasul Alayhi Salatu Assalam Haffa Telah Menganjurkan Alayhi Atas Ma Waraghaba Fihi Dan Rasul Alayhi Salatu Assalam Raghaba Mendorong Mendorong Menyukai Fihi Di dalam Ma Apakah itu Ma Yang Rasul Anjurkan Dan yang Rasul Senangi Apakah itu Dia adalah Iqolatu Ahadil Mutaakidaini Lil Akhari Iqolatu Ahadi Salah Satu Mutaakidain Salah Satu Dari Dua Orang Yang Transaksi Iqolah Membatalkan Menyatakan Meminta Maaf Meminta Lil Akhor Kepada Orang Lain Meminta Kepada Orang Lain Apa Bifashil Baik Untuk Membatalkan Jual Beli Jadi Jual Beli Ini Sudah Sempurna Pembeli Penjual Sempurna Ima Pembeli Wa Ima Penjual Penjual Iqolah Memohon Memohon Kepada Pihak Yang Lain Memohon Torful Akhor Pihak Yang Lain Memohon Untuk Apa Bifashil Baik Untuk Jual Beli Ini Dibatalkan Padahal Tidak Ada Khiar Sebelumnya Tidak Ada Khiar Sebelumnya Kejual Kalau ada khiar Selesai Berkara Dari Delapan Macem Khiar Itu Dia Datang Kepada Torful Akhor Sisi Yang Lain Kemudian Dia Bilang Yahih Anda Memohon Kepada Antum Ini Jual Beli Dibatalkan Kenapa Begitu Indama Kenapa Dia Minta Dibatalkan Indama Ketika Yang Damu Alal Akdi Dia Menyesel Dengan Adanya Akat Ini Waduh Menyeselnya Banyak Apa Itu Duitnya Kok Pas-pasan Beli Harga Kok Mahal Gini Atau Saya Saya Beli Harusnya Beli Lampu Dulu Malah Beli Ini Dulu Beli HP Dulu Harusnya Bayar Anaknya Sekolah Dulu Ini Malah Beli HP Dulu Nyesel Atau Beri Apa Beri Kartu Kuota Internet Ya kan 90 Waduh Aku Lupa Tadi Belum Bayar Anak Sekolah Saya kan Beli Belum Bayar Belum Beli Buku Anak Sekolah Anak Nwangi Saya Wah Mohon Dibatalkan Ini Jual Beli Kuota Internet Yang Judulnya Apa Kartu Bangkrut Gitu Kan Kartu Internet Judulnya Kartu Bangkrut Gitu Kan Jadi Begitu Atau Tazulu Hajatuh Kebutuhan Dia Sudah Habis Perasaan Dia Tadi Ya kan Dia Beli Contohnya Gampang aja Ini Kartu Internet Dia Itu Bermasalah Bermasalah Diapain HP itu Gak Bisa Gak Ada Sinyal Lalu Dia Beli Kartu Kuota Harga 100 ribu Kuotanya Yang itu 100 Giga Katanya Pembagiannya Jam Satu Malam Sampai Jam 6 99 Giga Gitu Kan Satu Giga Siangnya Doang Dia Nyesali Allah Setelah Beli 100 Seribu Ternyata Tadu Allah Yang tadi Itu Ternyata Bisa Tazulu Hajatuh Hilang Kebutuhan Dia Untuk Beli Kuota Itu Dia datang Ke Konter Ya Apa Namanya Mohon Maaf Gini Gini Dibatalkan Jual Belinya Itu A Yuk Saru Bissaman Atau Yuk Saru Bissaman Ya Bayangan Dia Di rumah Itu Ada 100 Ribu Beli Kuota Ternyata Hanya Ada 10 Ribu Dia Datang Mas Ya Sudah Selesai Akat Aku pulang Ternyata Duitku Itu Ya Susah Sekali Untuk Bayar 100 Ribu Ini Karena Uang Saya Itu Digondol Kucing Kucing Itu Harus Makan Ikan Duit Digondol Lagi Wah Ini Gimana Ini Itulah Mana Ikol Dia Minta Batal Padahal Akat Sudah Selesai Gak Ada Akhir Maka Ikola Semisal Ini Disariatkan Oleh Islam Anda Kira-kira Mau gak Nerima Nah Kalau Anda Nerima Anda Dapat Pahala Kalau Anda Kata Anda Gak Nerima Ya Sudah Anda Gak Dosa Ya kan Anda Gak Gak Dosa Ya Gak Semua Orang Bisa Sesuai Orang Orang Yang Beriman Aja Kepada Allah Yang Iman Yang Tinggi Karena Bab Ini Bab Duit Bab Duit Beda Dengan Bab Yang Lain Bab Duit Lebih Rawan Daripada Bab Yang Lainnya Ya Kala Nabi Yul Alaihi Salatu Wasalam Berkata Nabi Alaihi Salatu Wasalam Man Aqala Musliman Barang Siapa Yang Bisa Memberikan Iqala Kepada Seorang Muslim Lihat Man Aqala Musliman Barang Siapa Yang Bisa Memberikan Iqala Kepada Muslim Aqal Allahu Atharatahu Yawm Al-Qiyama Allah Akan Memaafkan Dosa Dosanya Dia Besok Pada Hari Kiamat Allah Akan Memaafkan Dia Kesalahan Kesalahan Dia Besok Pada Hari Kiamat Masya Allah Jadi Membantu Orang Lain Pahlanya Apa Akan Dihapus Dosa Dosanya Pahlanya Akan Dihapus Oleh Allah Dosa Dosa Dosanya Baik Dan Ingat Ikolah Dijelaskan Lagi Wal Ikolatu Ma'naha Adapun Ikolah Itu Makananya Apa Raf'ul Akad Akadnya Dicabut Warujuu Kulin Dan Masing-masing Kembali Membatalkan Binal Binal Muta'akidah Ini Dari Orang-orang Yang Transaksi Itu Kembali Bimakan Lahu Dengan Apa-apa Yang Sebelumnya Kembali Duitnya Dikembalikan Barangnya Dikembalikan Dan Ingat Mengembalikan Itu Min Ghoiri Ziyadatin Walana Naksin Tidak Ada Tambahan Dan Tidak Ada Pengurangan Kalau Biasanya Orang Kan Boleh Kembali Tapi Dipotong Itu Bukan Ikola Dia Ambil Untung Tidak Begitu Kalau Ikola Itu Kembali Total Tidak Ada Pengurangan Dan Tidak Ada Tambahan Itu Ikola La Ming Guairi Ziyada Walana Naks Raful Akad Terangkat Warujuk Kembali Seperti Semula Ya Dari Dua Transaksi Dikembalikan Seperti Semula Wahia Ikola Ini Min Hakil Muslim Termasuk Hak Seorang Muslim Atas Saudaranya Muslim Ketika Dibutuhkan Untuk Ikola Hak Seorang Muslim Untuk Membantu Tidak Hanya Membantu Ikola Tidak Hanya Membantu Saudaranya Membantu Saudara Itu Hak Ya Dibiarin Maksudnya Yaudah Membantu Membantu Dia sebutkan Alasannya Kena Begini Ya diterima Itu hak Seorang Muslim Yang lainnya Wahia Dan Ikola Ini Min Khusnil Mu'amala Termasuk Bagus Di dalam Bermu'amala Orang yang Bagus Mu'amalanya Bergaulan Kepada Sahabatnya Ya caranya Semisal Ini Dan Ini Juga Ikola Itu Min Muktawal Ukwati Al Iman Nyati Min Termasuk Muktawal Tuntutan Ukwah Iman Jadi Orang yang memiliki Beriman Kepada Allah Rasulnya Dia akan Bantu Kepada Saudaranya Dan Gimana Cara Bantunya Ya bentuk Ikoh Ikola Ini Gimana Cara Bantunya Adalah Ikoh Ikola Semisal Ini Jadi Ya Karena Dia Nggak Dikurangi Apa-apa Nggak Dikurangi Hanya Apa-apa Cuma Yang Dia harus Untung Jadi Nggak Untung Gitu Aja Baranya Kembali Harus Untung Menjadi Nggak Nggak Untung Karena Muslim Ini kan Kalau Ngejar Keuntungan Nggak Boleh Kembali Harus Kurang Duit Kamu Berkurang Duit Kamu Itu Permasalahan Itu Permasalah Permasalahan Disitu Baik Alhamdulillah Selesailah Berarti Ini Terima Terima kasih.